Ayu Ayu juga gemar dalam bidang tata boga Namun pada saat diperkenalkan dengan pembelajaran mengenai membatik Ayu lebih condong menikmati pembelajaran di bidang membatik Sri menuturkan bahwa Ayu mempelajari batik tulis menggunakan alat canting tradisional sejak kelas 7 SKH Selain Ayu, sejumlah siswa lainnya juga sama diperkenalkan pada sejumlah bidang Namun setiap siswa kata dia dikarenakan memiliki keterbatasan yang berbeda-beda Sehingga hasil karya yang mereka buat sesuai dengan kemampuannya Sri mengakui bahwa hasil karya anak didiknya menghasilkan karya yang luar biasa Menurutnya walaupun anak didiknya memiliki keterbatasan baik fisik ataupun kejiwaan Namun mereka tidak memiliki kesulitan untuk mengembangkan bakatnya Hal itu diapresiasi oleh Kepala Dinas Mendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Haji Tabrani Yang terpukau atas kreativitas yang dibuat oleh siswa berkebutuhan khusus Menurutnya, hasil karya yang dibuat oleh para siswa berkebutuhan khusus asal kota Serang sangat luar biasa Walaupun memiliki keterbatasan, namun dapat menghasilkan karya yang luar biasa Namanya Ayu Ayu udah berapa lama Bu? Karena kita disini yang keterampilan itu dari SMP dan SMA saja Ini kebetulan Ayu kelas 9 Ini beliau apa Bu? Ini siswanya Tuna Rungu Ya siswanya Tuna Rungu Oleh waktu kurisah Dia kelas tujuhnya ya Kelas tujuhnya dia di Tata Boga Di Tata Boga dia juga bisa masak Nah sekarang kita tidak saja semangat Itu anak-anaknya harus bisa itu Tidak bisa kita berbagi Tata Boga Apa akan dibatik Atau kata busananya Mereka merasa kesulitan gak cukup? Tidak Mereka malah senang Senang ya Ada banyak sekali produk-produk Yang dibatik sangat senang Ya Mereka merasa kesulitan gak cukup? Tidak Mereka malah senang Senang ya Ada banyak sekali produk-produk Yang dibatik sangat senang Memang Tidak Tidak Menang